Terima kasih karena menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hari ini ialah Kenyataan Satya Natan tentang Faizal Halim dan Arief Aiman semakin terbukti. Mendiang Bi Sataniatan pernah mengeluarkan satu kenyataan yang cukup besar terhadap dua sensasi Malaysia yaitu Arief Faizal Halim dan Arief Aiman yang mengundang pelbagai perspesi umum. Bekas pengendali kebangsaan itu telah mengembuskan nafas terakhirnya hari ini selepas dikatakan bergelut dengan masalah kesehatan yang berpanjangan. Juru lati berusia 65 tahun itu pernah membimbing beberapa gelap liga super termasuklah pasukan Kelantan, Selangor, ETM, Verda United, dan lain-lain. Beliau pernah sesekali takut untuk menjahirkan pandangannya terhadap situasi bola sepak negara termasuklah perkembangan bakat muda di Malaysia. Sebelum ini bekas jurulatih Selangor itu pernah memuji kualiti yang dimiliki oleh pemain sayap The Red Giant yaitu Faizal Halim dan The Wonder Kid Malaysia yaitu Arief Aiman. Beliau memberitahu bahwa sudah pastinya ada sebab yang kuku mengapa Selangor bersungguh-sungguh mau mendapatkan khidmat pemain yang lincah seperti itu. Katanya kalau kita lihat 3-4 tahun lepas Faizal terkenal dengan kemampuan menyerangnya tetapi sejak 2 musim ini beliau sudah bermain turun naik. Katanya betapa rajinnya dia akan naik dan turun walaupun ada pertahanan yang melakukan overlap, beliau akan tetap turun. Jelas, satiah kepada Astro Arena. Beliau juga pernah menyatakan bahwa persembahan yang ditampilkan oleh 2 orang pemain ini membuatkannya sanggup untuk membayar tiket ke perlawanan tersebut. Katanya, saya sanggup bayar tiket kalau RM50 sekalipun untuk melihat Faizal Halim beraksi. Perkara ini sama juga dengan Arief Aiman. Saya sanggup bayar tiket mahal untuk melihat beliau beraksi jelasnya kepada Astro Arena. Hal ini terbukti apabila Arief Aiman menjadi pemain muda paling menyerlah bersama pasukan JDT apabila menjaringkan 6 gol dan mencatatkan 10 bantuan gol setakat ini. Manakala, Faizal Halim juga tidak kurang hebatnya apabila meledak 8 gol dan 7 bantuan gol sepanjang 17 perlawanan Liga Super Malaysia. Terima kasih karena menonton video ini sehingga habis dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih. Jumpa Anda pada video yang akan datang. Sub indo by broth3rmax